Hai terverifikasi selamat akun YouTube anda kita terverifikasi kita kita yang lanjutkan lalu kita klik yang pojok kanan atas kembali ke YouTube video teman-teman agar kita bisa membuat thumbnail YouTube-nya Assalamualaikum teman-teman Hai semuanya welcome back to my YouTube channel liza febri official di video kali ini lezakan sharing sama teman-teman tentang seputar YouTube yaitu cara membuat sampul video YouTube atau thumbnail YouTube hanya pakai HP Android teman-teman jadi cara ini sangat mudah praktis simpel dan segala-galanya lah teman-teman pokoknya tuh mudah-mudahan dan praktis banget loh teman-teman jadi kita bisa buka desktop yang pakai HP Android ini teman-teman nah jadi tujuan untuk membuat thumbnail YouTube atau sampul video YouTube untuk mempermudah orang mengetahui isi video yang kita buat dan menarik perhatian juga banyak orang agar mereka menonton video kita dan membantu juga lo untuk menambah subscribernya jadi maksud penasaran ya tentang cara membuat sampul thumbnail YouTube nah jadi buat kamu yang penasaran yuk tonton terus video ini sampai habis ini dia tutorialnya tutorialnya ya langsung aja kita bahas ya teman-teman yang pertama kita buka galeri kita harus siapkan dulu gambarnya untuk thumbnail YouTube nanti nah seperti ini ya contoh teman-teman contoh gambarnya jadi gambarnya ini bisa diedit di aplikasi pixart ya teman-teman bisa di download di Playstore lalu yang kedua kita download juga yang namanya aplikasi YouTube studio untuk kita bisa bisa membuat thumbnail YouTube nanti di Google ya teman-teman lalu setelah itu kita langsung buka Google aja lalu kita klik kita ketik di search yaitu di URL nya itu yaitu YouTube studio setelah itu kita search nah dia akan muncul seperti ini teman-teman YouTube studio httpstudio.youtube.com langsung aja klik yang paling atas nah dia sedang memproses teman-teman YouTube studio nanti dia akan berubah menjadi dashboard channel teman-teman dashboard channel YouTube studio setelah itu nah seperti ini teman-teman dashboard channel jadi dashboard channel ini bisa dibuka di HP Android ya teman-teman tidak meski di laptop atau komputer dan PC setelah itu dia seperti tampilannya teman-teman lengkap banget fitur YouTube studio ini ada untuk upload videonya yang sebelah kanan juga ada untuk menganalisis channel ada komentar monetisasi dan edit video saat itu kita klik aja yang paling yang dibawahnya dashboard channel yang sebelah kiri teman-teman ada gambar play itu edit videonya kebetulan sekarang aku udah mengupload satu video kita langsung klik aja yang seri pengetahuan tulisan seri pengetahuan nanti dia akan muncul ada empat pilihan ada tulisan editan ada analisis komentar YouTube disitu kita pilih aja yang edit atau pensil gambar pensil teman-teman karena kita ingin mengedit thumbnailnya itu teman-teman kita membuat thumbnailnya nah dia akan muncul seperti ini ya teman-teman dia akan muncul gambar seperti ini ada judul deskripsi thumbnail pilih atau upload gambar yang menunjukkan video Anda thumbnail yang bagus akan tampil menuncul dan menarik perhatian penonton nah udah kan Dali saya bilang teman-teman bahwa tujuan thumbnail itu untuk menarik perhatian penonton jadi kita langsung klik aja yang tulisan timeline itu teman-teman thumbnail itu karena aku belum verifikasi akun jadi kita harus verifikasi akun dulu teman-teman kita klik yang verifikasi dia akan muncul seperti ini teman-teman tas akan dipilih untuk search dari berbagai situs tidak aku pilih yang Google Chrome aja teman-teman agar lebih mudah lalu kita akan muncul di brandanya nah seperti ini teman-teman contohnya verifikasi akun langkah satu dan dua dengan verifikasi akun Anda akan membuka fitur tambahan di YouTube dan membantu kami memastikan bahwa anda adalah YouTube asli bukan robot anak bagaimanakah sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi kepada anda pilih aja yang melalui SMS lalu klik aja tulis nomor teleponnya setelah ketik nomor teleponnya itu pastikan ya nomor telepon yang teman di HP teman-teman agar bisa dikirim langsung kita klik kirim entar lagi akan muncul SMS nya dari Google ya teman-teman setelah itu dia akan muncul Google 525748 ada kode verifikasi YouTube anda setelah itu kita langsung aja klik kodenya kita masukkan kodenya 525748 eh salah teman-teman 525748 nah kita pastikan dulu ya teman-teman bahwa kode kita itu benar kalau salah kita ganti dulu setelah itu jika emang sudah bener kode kita langsung kita klik yang kirim terverifikasi selamat akun YouTube anda kita terverifikasi kita klik yang lanjutkan lalu kita klik yang pojok kanan atas kembali ke YouTube video teman-teman agar kita bisa membuat thumbnail YouTube nya setelah itu kita akan muncul ke dashboard channel lagi setelah itu kita klik aja yang gambar play tadi teman-teman yang tempat edit adik video kita klik klik aja setelah itu kita klik yang sering pengetahuan klik yang sebelah kiri ada tulisan pensil agar kita bisa membuat thumbnail lalu dia akan muncul seperti ini detail video kita klik aja yang upload thumbnail kita klik karena aku sudah terselitasi jadi aku bisa buat thumbnail YouTube nya tapi sampel video YouTube lalu kita langsung klik aja foto yang ingin kita buat thumbnailnya lalu kita klik selesai yang pojok kanan atas selesai setelah itu dia akan muncul seperti itu tada 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 jadi deh teman-teman jadi mudah banget enggak sih teman-teman di situ fiturnya lengkap banget ada juga di klik opsi lainnya juga ada pengaturan-pengaturan tambahan seperti tanggal kategori bahasa subtitle dan teks video setelah semuanya selesai teman-teman kita bisa kembali ke standar di sebelah kiri opsi lainnya kita langsung klik aja yang simpan ada tulisan warna biru sebelah pojok kanan atas karena semuanya sudah selesai teman-teman sekarang sedang diproses dan perubahan disimpan setelah perubahan disimpan teman-teman kita harus cek juga teman-teman di YouTube agar kita itu percaya atau memang ini real gitu teman-teman di YouTube tuh juga memang sudah jadi jadi kita langsung aja kembali ke YouTube kita klik yang pojok kanan atas yang lingkaran lalu kita klik channel Anda setelah itu kita klik video di semping beranda kita lihat ternyata hasilnya jadi jadi dan jadi teman-teman jadi cara ini sangat mudah praktisnya simple ayo langsung ikutin aja ya teman-teman Nah itu nah itu dia teman-teman cara membuat sampul video YouTube atau thumbnail YouTube cuman pakai HP Android loh teman-teman mudah dan praktis nggak sih nah buat kamu masih bingung disini Liza udah buat videonya dan langsung aja ikuti tips dan cara dari Liza Febriani official dan semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua terima kasih teman-teman yang udah melakukan waktunya untuk menonton video ini dan jangan lupa ya teman-teman buat share video ini ke sosial media teman-teman punya agar teman-teman yang belum nonton nih bisa tahu bagaimana cara membuat sampul video YouTube atau thumbnail YouTube hanya di HP Android kalau teman-teman ada masih bingung atau kurang paham dengan video ini boleh komentar di bawah teman-teman kasih saran dan kritik sama Liza agar Liza bisa memperbaiki video-video ke depannya dan don't forget follow my Instagram at Liza Febriani 06 like comment dan subscribe channel Liza Febriani official karena subscribe itu gratis loh teman-teman tinggal klik aja subscribe-nya dan jangan lupa juga buat aktifkan notifikasi loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching see you next in my video bye you